Selamat pagi! Jumpa lagi bersama aku, Anisha Azni, di Narasi Pagi. Ada sarapan belum? Kalau belum, yuk siapin makananmu. Karena sebentar lagi kita akan sarapan informasi bareng di Narasi Pagi. Pagi ini ada kabar soal kekerasan polisi lagi, wacana pembubaran Densus 88, dan masih ngomongin soal polisi, semalam ada yang dibahas di Mata Najwa. Ada juga yang menyebut pendukung ganjar sebagai celeng, dan Jokowi, yang baru saja melantik Megawati jadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset. Simakit! Presiden melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ketua Dewan Pengarahnya adalah... Megawati Soekarno Putri. Pelantikan dilakukan di Istana Presiden, Rabu, 13 Oktober 2021. Megawati yang menjabat Ketua bakal membawahi para anggota Dewan Pengarah BRIN berikut ini. Sementara itu, pembentukan Dewan Pengarah BRIN mendapat kritik. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, pembentukan Dewan Pengarah BRIN adalah sebuah keanehan. Menurutnya, cukup presiden yang langsung membawahi BRIN. Selain itu, pemborosan APBN dikhawatirkan terjadi. Namun, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hastok Ritianto menilai penunjukan MEGA sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN sudah tepat. Alasannya, riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa. Aduh, kalau gini jadi keterketir ya sama nasib riset dan ilmu pengetahuan Indonesia. Demo mahasiswa di depan kantor Pemkap Tangerang dibubarkan polisi. Sayangnya, sejumlah aparat kepolisian membubarkan demo pakai kekerasan. Demonstrasi tersebut bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Tangerang ke-389 Rabu 13 Oktober 2021 kemarin. Para mahasiswa menyuarakan tuntutan terkait permasalahan di kotanya. Nah, polisi kemudian membubarkan demo dan berakhir ricu. Salah satu mahasiswa bahkan dibanting alas Smackdown oleh polisi. Beberapa jam setelah video kekerasan polisi tersebut viral, muncul video klarifikasi dari polisi. Sebelumnya, Polda Banten sempat berkeluar bakal memberi sanksi ke anggotanya yang lakukan kekerasan tersebut. Bahkan, polisi yang jadi pelaku dan korban tampak didamaikan. Nama pelaku dan unit tugasnya juga tak diumumkan ke publik. Hashtag kritik terhadap Polri belum juga turun. Eh, di tengah sorotan publik kayak gini malah tampak semakin akrab dengan kekerasan. Bener, sesuai protap. Anggota polisi yang lakukan kekerasan nih seharusnya diberikan sanksi. Malam kemarin, Mata Najwa membahas soal hashtag percuma lapor polisi. Salah satu yang dibahas adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Luhu Timur. Pendamping hukum lapor dari LBH Makassar, Reski Pratiwi, bilang bahwa penanganan kasus semacam ini tak bisa sembarangan. Polisi harus punya perspektif perlindungan pada korban. Kami dalam menguat kasus-kasus kekerasan seksual sangat penting penyidik memiliki kapasitas untuk melakukan penanganan kasus. Kapasitas itu termasuk juga adalah perspektif korban, perspektif anak. Ketika tidak ada kapasitas itu, maka sulit sekali kasus-kasus seperti ini bisa diungkap dan korban bisa mendapatkan keadilannya. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto masih menunggu hasil audit baris krim Bolri atas penanganan kasus ini. Kami menunggu hasil wasidik baris krim turun. Kami masih menunggu nanti hasilnya bagaimana, karena tentunya tim ini akan merunut satu-satu-satu adakah hal-hal yang dilewati atau belum dilakukan. Nah itu nanti yang menjadi bahan kami ketika kami turun bersama KPAI, kami ingin memastikan ada tidaknya pelanggaran atau ada tidaknya prosedur yang tidak dilalui. Semoga Polri benar-benar melakukan audit secara profesional ya. Bukan cuma menjaga agar nama Korps Bayangkara tak tercorek. Lagi ramai soal celeng di Partai Banteng. Itu adalah julukan buat pendukung Ganjar Pranowo yang disematkan oleh salah satu kader PDIP. Desas-desus pencalonan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 memang bikin sebagian kader Partai Banteng panas dingin. Yang terbaru, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, menjuluki para pendukung Ganjar sebagai celeng. Iya, babi hutan itu loh. Dia bilang, mereka yang berada di luar barisan bukanlah Banteng, melainkan celeng. Terus, gimana tanggapan Ganjar? Ganjar menanggapi santai dengan bilang kalau ucapan itu adalah pengingat supaya pendukungnya tertib. Seperti diketahui, Ganjar harus bersaing dengan Putri Ketum PDIP, Puan Maharani, kalau mau maju jadi Capres di 2024 nanti. Hmm, makin seru nih persaingan internal di PDIP. Kira-kira siapa ya yang bakal dicalonkan? Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, usul kalau Densus 88 dibubarkan aja. Wah, gimana tuh maksudnya? Itu dilontarkan Fadli lewat akun Twitternya, at Fadli Zon. Ia mencuit bahwa terorisme memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas. Fadli merespons pernyataan Densus 88 yang menyebut kemenangan Taliban di Afganistan bisa menginspirasi aksi teror di tanah air. Fadli menambahkan, cukup badan nasional penanggulangan terorisme saja yang menangani aksi teror. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, menyayangkan pernyataan Fadli. Menurutnya, cuitan Fadli tak punya dasar data dan penelitian. Apalagi, Fadli tak masuk dalam komisi yang menjadi pengawas kepolisian. Duh, bakal ada yang berantem-berantem lagi nih di Twitter. Tapi ingat ya, isu terorisme ini isu yang semakin serius loh. Jangan sampai salah langkah pokoknya. Yap, 5 berita sudah kusajikan buatmu. Narasi Pagi bakal hadir lagi kok. Besok, jam 8 pagi, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Dan jangan lupa, tanggal 30-31 Oktober 2021 nanti, akan ada event kece Narasi Playfest. So, buruan, cek playfest.narasi.tv untuk tahu info lebih lanjutnya. Dan jangan sampai ketinggalan tiketnya ya. Oke, dadah!